Boleh enggak sih? Jualan di siang hari bulan Ramadan. Baik, sebenarnya Islam ini yang diwajibkan puasa itu kan enggak banyak. Lebih banyak yang enggak wajib malahan. Yang diwajibkan puasa kan yang sehat akal. Yang tidak sehat akal itu banyak. Ada orang ahmak, tahu ahmak ya? Down syndrome. Ada orang majnun, tahu majnun ya? Gila. Ada orang apa lagi? Sakit. Ada orang haid. Ada orang nifas. Ada apa lagi? Ada orang kafir. Ada apa lagi? Belum balik. Ada apa lagi? Dalam perjalanan. Ada apa lagi? Ya kalau itu tidak masuk dalam pengertian syariat. Yang dapat rusuh loh. Yang dapat rusuh atau bahkan tidak boleh puasa. Puasa. Itu ada. Tadi belum balik. Ya kan? Majnun, ahmak, aksom. Apalagi tadi? Sakit. Apalagi? Safar. Apalagi? Haid. Apalagi? Nifas. Apalagi? Banyak nanti. Maka kalau dilihat-lihat ternyata yang diwajibkan hanya yang sehat akal. Nah. Dan itu pun dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Dan sudah balik. Nah. Maka bagaimana hukumnya jualan di siang hari bulan Ramadan? Kalau tempatnya tepat tidak masalah. Jualan di depan rumah sakit. Ya tidak apa-apa. Nah. Karena di sana banyak orang sakit. Puasa tidak? Tidak. Tapi jualan di komplek orang muslim yang di situ puasa semua. Lah ini ngodoh namanya. Ya. Jualan di komplek orang beda agama. Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Nah. Jadi. Yang penting tempatnya tepat. Kemudian selain tempatnya tepat. Pada saat jualan di siang hari bulan Ramadan tersebut. Itu harus diusahakan tidak nampak. Hanya diketahui oleh konsumen terbatas. Yang di situ saja. Artinya misalnya ada tulisan buka tapi tutup. Warung buka. Ini tutup. Paham ya maksud saya. Jadi. Untuk tadi. Untuk perempuan yang haid. Untuk yang nifas. Untuk siapa lagi? Orang yang sakit. Musafir. Untuk siapa lagi? Dan seterusnya tadi. Jangan sampai kita yang puasa. Lalu orang-orang yang tidak puasa ikut puasa. Yang sakit nyari makanan. Tidak ada. Tidak tutup semua. Kan repot juga. Aku boleh buka. Bukak. Kan repot. Jadi. Kemudian ada yang lagi haid dan nifas. Juga. Wah. Orang posok. Kayu orang posok. Karena semuanya pada tutup. Jadi tidak masalah. Buka. Tetapi jangan dibuka. Tapi jangan terang-terangan. Karena tadi. Untuk memberi fasilitas. Kepada orang yang diizinkan tidak puasa. Yang tidak boleh itu memberikan fasilitas. Kepada orang-orang yang mereka nyunsewu. Memang sengaja bermaksiat. Itu tidak boleh. Kalau mereka sengaja bermaksiat. Bermaksiat maksud saya adalah. Sengaja melanggar untuk tidak puasa. Tetapi kalau kita memang. Punya segmen pasar untuk para musafir. Ya tidak masalah. Di jalan lintas. Pelatnya luar kota semua. Musafir semua. Tidak ada masalah di situ. Dan musafir itu ada ruhsoh. Ada pilihan. Untuk buka ataupun tidak. Tidak buka. Tergantung masyakoh yang dia miliki. Kalau dia kerepotan. Kesulitan. Ya dia bisa. Berbuka. Puasa. Ketika dia menjadi. Musafir. Jadi kesimpulannya boleh apa tidak? Boleh. Dengan catatan. Karena kalau diharamkan secara mutlak. Wah yang di rumah sakit itu. Tidak mesti doyan. Ma'aman dari. Rumah sakit. Kadang-kadang bubunui rajudu. Nah. Anyep. Senengnya padahal. Nah. Jadi. Gimana? Nah. Mintanya digodok misalnya kan. Tidak digoreng misalnya. Jadi. Tidak ada masalah. Kalau tempatnya tepat. Kemudian juga. Caranya tepat. Allah alam besok. Atau jualan di sore hari. Untuk fasilitas. Buka. Puasa. Tidak ada masalah. Yang masalah justru malah kalau. Tidak boleh jualan sama sekali. Nanti merepotkan banyak. Banyak orang yang memang sebenarnya dia tidak. Wajib puasa. Karena adanya udur. Syara'i. Nah. Kadang-kadang kita. Di dalam. Menyikapi hal yang semacam ini. Terlalu kaku. Haram. Berjualan di siang hari. Ini nampaknya belum pernah merasakan orang tuanya opnam di rumah sakit. Yang minta emak aman lenggulek. Kangelan ini. Ya. Allah alam besok. Terima kasih.